bisa banget dicoba untuk temen-temen yang sudah bekerja atau yang masih kuliah jadikan banyak sekali yang ada student exchange itu dimanam untuk yang masih berkuliah nah di video kali ini ya kasih tau ke temen-temen semua yang memang sudah bekerja tapi pengen menambah insightnya juga pengen menambah experience-nya juga pengen menambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Dwell of semoga Dwell of semua sehat dan bahagia selalu amin ya Allah ya rabbal alamin oke temen-temen di video kali ini aku akan berbagi tentang 6 list student exchange program yang bisa kalian coba di tahun 2022-2023 ini ya temen-temen sebenarnya kebanyakan untuk 2023 karena beberapa untuk di tahun 2022 ini sudah di close apa sih namanya registration-nya jadi kalian bisa coba sebagai apa ya sebagai referensi kalian lah nanti yang akan kalian bisa yang bisa kalian coba di tahun 2023 yang akan datang nah temen-temen ini itu bisa banget dicoba untuk temen-temen yang sudah bekerja atau yang masih kuliah jadi kan banyak sekali yang ada student exchange itu dimanam untuk yang masih berkuliah nah di video kali ini aku kasih tau ke temen-temen semua yang memang masih sudah bekerja gitu tapi pengen menambah insightnya juga pengen menambah experience nya juga pengen menambah apa ya jaringannya gitu atau relationnya relation temen-temen lain gitu nah ini tuh bisa banget untuk dicoba ini ada 6 listnya yuk kita cek apa aja sebenarnya link listnya disini aku kasih tau beserta dengan linknya jadi temen-temen jangan khawatir lagi untuk mencari-cari linknya cukup masuk ke kolom description aku nanti disitu aku langsung kasih tau linknya yuk kita langsung aja cek untuk referensi kalian semua untuk yang untuk tahun depan masuk ke program exchange yang pertama yaitu dari orang orange knowledge program atau OKP nah ini adalah training di Belanda untuk kamu yang sudah bekerja dengan minimal durasi tertentu jadi nanti ada durasinya kalian bekerja berapa berapa bulan berapa tahun gitu ya ada ini termasuk ke dalam short course mulai dari dua minggu sampai dengan 12 bulan jadi teman-teman tergantung dari programnya nanti yang yang ditawarkan masuk aja ke linknya yaitu bit.ly garing OKP Belanda nanti aku masukin link ini di kolom description dimana teman-teman bisa langsung klik saja yang kedua yaitu lanjutnya teman-teman ada pertukaran pemuda antar negara ini siapa yang enggak tahu di Indonesia adalah PPAN itu aku pernah dulu ikut PPAN langsung ke kemenporanya dimana aku itu diminta untuk melampirkan juga atau full ITP jadi waktu itu aku tidak melampirkan Tufel ITP tapi aku melampirkan Tufel Prediction dimana Tufel Prediction aku di atas 580 jadi aku masuk ke sesi interview sudah lolos berkas semuanya sudah lolos kemudian masuk ke sesi interview nah di sesi interview aku tuh ditanya karena memang belum pengalaman banget dan aku juga itu pun disarankan sama temen-temenku jadi ayo masuk aja masuk aja ayo ayo ikut aja ikut aja dan aku langsung mengirimkan berkasku itu ke Kemenpora yang ada di Bandar Lampung di Teluk ya kalau di Bandar Lampung aku langsung mengirimkannya ke sana dan itu deadline-nya jam 5 dan aku ngirim jam 4 coba pokoknya buru-buru banget dan salahnya aku tuh tidak explore banyak gitu jadi tidak explore banyak dan ketika sudah masuk berkasku aku ditelepon dua hari kemudian aku aku diminta untuk ikut seleksi interview nah diseleksi interview itu aku itu enggak interview aja pokoknya ada seleksi interview sama tertulis jadi selesai tertulis itu pengetahuan umum isinya pengetahuan umum semua tentang kayak apa sih dulu tuh yang paling aku ingat tuh gini ojek adalah ojek ojek adalah eh foundernya adalah dari Indonesia atau dari luar negeri gitu ya terus ada ojek ada gosen ada gol kokar apa gitu itu adalah termasuk dalam ojek online gitu ya jawabannya apa-apa gitu pokoknya aku tuh dulu ketika tes tertulis itu kurang poinnya enam jadi aku enggak lulus tertulis lanjut ke tes interview karena kan ada dua sesi waktu itu pagi dan sore nah sorenya itu interview interview itu kita itu ditanyain eh kita tuh mau kontribusi apa setelah pulang dari PPAN ini nah aku tuh kayak cuman mau ngasih seminar gitu mau ngasih pelatihan dan itu tuh enggak realistis banget action aku tuh enggak kelihatan apa jadi buat temen-temen yang mau daftar PPAN dengan linknya yang nanti aku kasih tahu ya temen-temen disini aku sebutkan saja linknya yaitu HTTPS.2 garing-garing www.kemenpora.go.id jadi ini pengirimannya online mungkin teman-teman atau informasinya juga online jadi memang di setiap nah bukan negara ya kabupaten eh kabupaten dan kota-kota nggak sih ya setiap kota itu memang mengadakan ini dan juga maksimal umurnya kalau nggak salah itu 25 tahun jadi sebelum kalian 25 tahun silahkan kalian ada yang mencoba ini dan enggak ada yang enggak mungkin karena yang lolos waktu itu tuh masih muda banget dan itu udah lulusan dari unila gitu eh bukan lulusan sih masih semester 8 kalau nggak salah di unila gitu dan aku udah lulus pada saat itu jadi teman-teman eh semuanya silahkan dicoba aja ya teman-teman jadi jangan sampai tertinggal gitu karena program ini juga adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara sahabat yang dikelola oleh kemenpora nah program PPN ini mempunyai beragam pilihan negara contohnya adalah Jepang Korea Selatan Singapura India dan Australia pada saat itu aku ngambilnya Australia jadi sayangannya untuk Australia itu banyak banget karena semua peserta itu diminta untuk memilih dan aku memilih Australia gitu harusnya aku tuh memilih mungkin banyak orang yang nggak minat di situ gitu mungkin negara-negara yang orang banyak nggak minat lah intinya gitu nggak banyak-banyak orang yang pengen kesana gitu mungkin bisa jadi ya lolos ya siapa tahu ya tapi karena aku milih Australia dan pesaing itu banyak banget tadi juga belum rezeki aku so aku nggak lolos gitu jadi ya aku spilis-spilis sedikit aja lah ketika interview ketika tes tertulis dan juga pengiriman berkas-berkasnya termasuk Tufel prediction termasuk prestasi-prestasi sertifikat-sertifikat gitu ya Oke itu ya teman-teman yang ke-2 yang ke-3 yaitu ada Japan is ASEAN network of exchange for students and youth jadi ini program pemerintah Jepang buat negara-negara ASEAN ini bertujuan untuk memperkenalkan pendidikan dan budaya Jepang tempat program ini bisa diikuti mulai dari kamu tuh masih SMA kuliah atau sudah bekerja jadi ini juga mau kepoin sih teman-teman sebenarnya kayak bolehlah untuk menambah relasi untuk menambah pengalaman gitu ya mengikuti Japan is ASEAN network of exchange for students and youth ini dengan link bit.ly garing jenis ye Jepang gitu ya teman-teman ini boleh banget untuk dicoba dan ketika kalian sudah kuliah sudah bekerja ataupun masih SMA ini bisa banget jadi ikutin semua syarat-syaratnya dan biasanya mereka tuh minta Tufel tapi enggak semua sih ada beberapa juga yang memang tidak meminta Tufel oleh karena yang keempat yaitu GKS ASEAN for science and engineering student jadi ini memang untuk science dan engineering kemudian program yang hampir mirip dengan yang tadi jenis genesis bedanya program ini itu dikhususkan bagi kamu yang berasal dari major science dan teknik nah nanti kalian itu akan melalui program ini adalah selama 8 minggu dan juga akan menjadi mahasiswa di berbagai kampus di Korea Selatan jadi teman-teman bukan hanya di satu kampus tapi nanti selama 8 minggu ini akan berganti-ganti kampus-kampusnya gitu ya akan explore beberapa banyak kampus gitu ya nah linknya itu adalah bit.ly garing GKS ASEAN underscores ASEAN gitu nanti aku kasih di kolom description ya ini tuh khusus majornya untuk science dan teknik ya jadi teman-teman silahkan dari major ini silahkan untuk mencoba untuk mendaftar kita lanjut ke yang kelima yaitu dari Aminev Global Undergraduate Exchange program atau Global Igrat nah program ini itu program yang cukup kece ya teman-teman dibagi di orang untuk orang Indonesia terutama kemarin aku sudah membibik satu orang dari mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Lampung dan Alhamdulillah beliau ini sudah lulus dan juga sudah pulang ke Indonesia berangkat pada 2 Januari 2022 dan pulang di 5 Mei 2022 dengan membawa bendera dari komunitasku gitu ya karena memang aku ngebimbingnya itu memang dari komunitasku sendiri mulai dari SI sampai dengan pendaftaran mengisi pendaftaran beberapa isi pendaftaran yang beliau nggak tahu jadi aku juga ikut mengisinya kemudian sampai dengan sesi interview juga aku kasih tau tips-tipsnya kemudian sampai juga dengan pengetesan Tufel IBT jadi karena memang kesana itu harus pakai Tufel IBT jadi sampai dengan itu aku membimbingnya gitu dan Alhamdulillah lolos dan Alhamdulillah sekarang sudah pulang ke Indonesia begitu ya jadi teman-teman kalau memang ingin untuk menanya-nanya atau ingin untuk mengecek SI nya teman-teman semua itu boleh nanti DM aku di Instagramnya cbb.indonesia nanti langsung masuk ke WhatsAppku ya teman-teman nanti DM aja minta nomor WhatsAppnya aku nanti langsung dikasih sama kakak adminnya Oke teman-teman di sini tuh katanya ya nanti kalian itu akan merasakan jadi mahasiswa di US terus program ini juga cocok banget bagi kamu enggak je apa sih enggak cuma pertama pertukaran ke kampus US eh kalian juga diajak tinggal bareng keluarga asuh dan pengabdian masyarakat jadi memang ada pengabdian masyarakatnya dan juga kalian akan tinggal di keluarga asuh kemudian juga kalian itu akan berkuliah selama satu semester di US ini gitu jadi biasanya sih global ugrat ini diminta maksimal itu adalah kalian sudah semester lima dan minimal itu semester tiga gitu apa ya semester tiga itu jadi teman-teman boleh banget untuk dicoba ya program ini karena nggak ada yang nggak mungkin kami juga yang mahasiswa yang aku bimbing juga adalah mahasiswa dari kampung kampung gue sendiri bukan kampung gue sebab kita sama-sama satu kabupaten ya dan juga keselamatan kita itu bergandengan dan kita itu merupakan salah satu siswa dari satu khususan yang sama jadi kita kenal di sana gitu jadi enggak ada yang nggak mungkin teman-teman semua semuanya bisa mungkin selagi kalian itu enggak pernah give up dengan give up gitu ya dengan perjuangan kalian gitu ya kita lanjut ke ke yang kelima terang dan gerundung dulu kita lanjut ke yang kelima ya teman-teman itu ada yang soltis asia leader leaders Institute atau wisely jadi ini tuh memang sudah apa ya sudah banyak yang tahu ya teman-teman dengan program pertukaran ini ini juga bisa kamu ikutin yang sudah bekerja atau masih kuliah ya teman-teman jadi program ini juga membagi tema menjadi training menjadi membagi tema training menjadi beberapa yaitu bidang lingkungan ekonomi pemerintahan dan pengembangan komunitas jadi jika kalian punya komunitas terus kalian ingin menambah leadership kalian itu bisa banget ikut waisley ini ya teman-teman kemudian untuk linknya adalah bid.ly gari wisely underscores ainaina nanti aku kasih di kolom deskripsi nah teman-teman itu tadi nang list um exchange program yang bisa kalian ikuti ketika kalian sudah bekerja atau ketika kalian masih kuliah atau ketika kalian masih SMA jadi bisa banget untuk dicoba dan jangan pernah takut untuk mencoba gitu ya teman-teman dan aku doain bagi teman-teman yang memang sedang mencoba beasiswa apapun atau exchange apapun semoga mendapatkan putusan yang terbaik amin ya Allah ya Rabbah amin oke thank you thank you very much for watching see you for next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati